Selamat pagi, Shalom. Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan boleh kembali dipercayakan untuk melayani Gereja Battle Kelapa Gading. Saya berterima kasih kepada Pastor Ruin Adi dan Pastor David untuk kesempatan undangan yang kami bisa kembali melengkapi kita semua pada pagi hari ini. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya senang kembali memberikan update apa yang kita kerjakan bersama-sama buat Indonesia. Tentu gak lepas dari support dan dukungan Bapak Ibu dan Gereja Battle Kelapa Gading dimana kita boleh sama-sama menolong dan support anak-anak di pendala Indonesia dan ke depan kita lagi memplaningkan untuk menampung seribu anak-anak dimasukkan dalam sekolah berastrama. Semua pemimpin hebat lahir dari sekolah berastrama. Jadi ternyata sekolah berastrama bukan cuma menciptakan orang cerdas tapi menciptakan orang yang berkarakter dan punya disiplin yang tinggi. Sebab pendalanya adalah setiap kampung di Indonesia ini rata-rata harus diakses dengan jalan kaki dan juga dengan kendaraan laut. Sehingga pendidikan menjadi barang langkah. Tidak ada guru yang mengajar karena tidak ada jaringan listrik dan tidak ada jaringan signal telpon. mengakibatkan akhir guru-guru meninggalkan sekolah tersebut dan anak-anak tidak bisa baca tulis sama sekali. Melihat kejadian yang demikian kami tidak bisa tinggal dan kami mulai menghutus guru-guru dan kemudian kita mulai membuka sekolah-sekolah berastrama supaya menciptakan anak yang cerdas berkarakter dan punya disiplin yang tinggi. sebentar ada sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama mengenai apa yang kita kerjakan dan akan kerjakan bersama-sama buat Indonesia. Mari kita saksikan video tersebut di layar depan ini. Anak-anak SD di pedalaman Indonesia harus berjalan jauh untuk bisa pergi ke sekolah. Di tingkat SD tidak sedikit yang harus menyeberang sungai, melintasi hutan, dan bukit. Rata-rata mereka berangkat ke sekolah tanpa sarapan dan bekal dari rumah. Anak-anak pedalaman Indonesia meski sudah kelas 6 SD belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan banyak daerah yang anak-anaknya tidak bisa berbahasa Indonesia. Mengapa? Karena guru-guru mereka sangat jarang hadir di sekolah. Kalaupun hadir, cuma menulis di papan tulis, lalu duduk dan pulang. Tangan pengharapan menemukan banyak sekolah yang murid-muridnya hanya bermain di luar. Bahkan beberapa sekolah tutup selama bertahun-tahun. 6 hingga 20 tahun karena tidak ada guru. Kepala sekolahnya hanya datang setahun dua kali untuk ujian. Bahkan beberapa orang tua mengatakan anak mereka diluluskan tanpa ujian. anak-anak sama sekali tidak ikut ulangan. Tidak pernah ulangan. Lalu naik kelas. Diberi naik kelas itu gimana kalau menurut ibu dorang. Tidak dikasih ulangan, tetapi naik kelas. Di daerah pedalaman Indonesia, setiap desa hanya ada satu sekolah dasar. Karena rata-rata wilayah kepulauan, untuk melanjutkan pendidikan kejenjang SMP dan SMA, anak-anak harus meninggalkan orang tua dan rumah mereka untuk bersekolah di kecamatan atau kota kabupaten terdekat. Masalahnya, mereka membutuhkan tumpangan untuk tempat tinggal. Beruntung bagi anak-anak pemulu agama Islam, karena mereka dapat tinggal di pesantren-pesantren yang ada di semua wilayah di Indonesia. Dengan akomodasi dan sekolah cuma-cuma bagi anak-anak yang tidak mampu. Sementara, anak-anak pemulu agama lain tidak ada asrama yang bisa menampung mereka. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan anak-anak pedalaman di Indonesia, sejak tahun 2016, tangan pengharapan telah mengirimkan 100 guru berserata satu setiap tahunnya. yang telah dilatih dan dipersiapkan untuk tinggal dan mengajar di senters yang terletak di daerah-daerah pelosok tanpa listrik, tanpa internet, dan beberapa lokasi yang sulit air. Setelah 13 tahun berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi untuk 5.000 anak pedalaman di 70 titik di berbagai pelosok Indonesia, dan mengirimkan 100 guru-guru pedalaman untuk mengajar mereka, tangan pengharapan berkomitmen untuk membangun 10 sekolah berasrama dan melahirkan seribu pemimpin masa depan yang akan mensejahterakan bangsa. Anak-anak yang terpilih untuk masuk ke sekolah berasrama ini adalah anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu yang memiliki karakter yang baik, jiwa seorang pemimpin, dan harus kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berjuang, mensejahterakan daerah mereka setelah mereka menyelesaikan pendidikannya nanti. Baik, itulah gambar besar yang sama-sama kita kerjakan buat Indonesia setelus hati, mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak-Ibu lewat bantuan Bapak-Ibu, lewat pembelian merchandise ataupun donasi secara langsung, semua benih tersebut diseluruhkan untuk memajukan pendidikan, khususnya buat anak-anak di pedalaman Indonesia. Kita akan masuk pada firman Tuhan, dan berapa banyak diantara kita yang siap mendengar firman Tuhan, siap katakan amin. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah pada ibadah pertama ini, ibadah pagi hari ini saya berjudul khotbah saya dengan tema yaitu Living Faith. Iman yang hidup atau hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah hidup bergantung dengan iman. Hidup oleh iman adalah hidup yang bergantung dengan iman. Ketika kita berbicara mengenai hidup bergantung dengan iman berarti iman dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas saja, tapi iman dibutuhkan ketika kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita berkelimpahan, tapi iman juga dibutuhkan ketika kita dalam keadaan kekurangan. Iman dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. karena karansi kerajaan Allah adalah iman. Atau mata uang kerajaan Allah itu bukan US dollar, bukan pound sterling, bukan rupiah, tapi mata uang kerajaan Allah adalah faith, iman. Dan iman adalah bahasanya Tuhan. Artinya kalau kita mau nyambung sama Tuhan, kita harus menggunakan iman. Kalau kita mau menarik sesuatu dari kerajaan Allah untuk datang dalam hidup kita, kita perlu membangun iman. Jadi iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Jadi kalau kita mau meraih tempat-tempat yang belum pasti dan belum kelihatan, bangunlah imanmu. Semakin imanmu terbangun, semakin nyata ketidakpastian dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin dan beri tebuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Roma 1 ayat 17 sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup oleh pengetahuannya. Orang benar tidak hidup oleh kekuatannya. Tapi orang benar hidup oleh imannya. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang benar, sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dari cara lain kita perlu membangun iman kita. Semakin kita membangun iman kita, semakin kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mau memberkati kalau dia tidak berkenan sahabat kita? Bagaimana mungkin Tuhan mau menyatakan mujizat dalam hidup kita kalau dia sendiri tidak berkenan? Jadi ternyata tujuan iman bukanlah pencapaian-pencapaian kita, tapi tujuan iman adalah perubahan hidup menjadi seperti Kristus. Sekali lagi tujuan iman bukan meraih semua yang kita inginkan, visi-visi yang kita ingin dapatkan, tapi tujuan iman agar kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita mempelajari firman Tuhan, ternyata dari perjalan lama sampai perjalan baru, kata pengharapan itu ditulis 85 kali. Berikutnya kata kebenaran ditulis 230 kali. Berikutnya kata kasih di dalam Alkitab ditulis 258 kali. Ternyata yang mengagetkan saya kata iman di sepanjang Alkitab kita ditulis 558 kali. Kalau iman, kata iman disebutkan sampai ratusan kali, lebih banyak daripada kosa kata lainnya, berarti iman betul-betul sesuatu yang penting untuk kita pelajari agar kita berkenan di hadapan Tuhan, agar kita menjadi seperti Kristus. Mari kita lihat saudara ku hari ini, pada pagi hari ini bagaimana untuk kita hidup dengan iman. Bagaimana untuk menjaga iman kita tetap bertumbuh. Yang pertama, untuk membuat iman kita bertumbuh, kita perlu kelilingi diri kita dengan sobat yang penuh iman. Kita perlu kelilingi diri kita dengan orang-orang yang beriman. Tidak usah jauh-jauh saya memberi contoh bukan tokoh-tokoh Alkitab, tapi saya memberi contoh yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia telah memberi keteladan, dia telah memberikan sebuah contoh. Dia tidak malu-malu bahwa kemana-mana, dia selalu kelilingi dirinya dengan tiga murid terdekatnya, yang imannya tidak jomplang, yang imannya tidak berbeda jauh, yang imannya kira-kira hampir setara. Yaitu siapa? Yohanes, Jakobus, dan Petrus. Saya teringat waktu Yesus dalam keadaan gentar, ketika Yesus dalam keadaan ketakutan, ketika Yesus dalam keadaan stres di Taman Getsmani, dia tidak ajak yang lain, yang dia ajak tiga murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Jakobus, supaya imannya tetap teguh. Bahkan ketika Yesus sedang ingin melihat kemuliaan, dimana ketika dia mau naik ke gunung yang tinggi, disana dia akan berjumpa dengan Musa dan Elia, yang dia bawa, tiga murid terdekatnya, yang imannya hampir sama dengan dirinya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Jakobus. Jadi kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan dinyatakan, kita perlu kelilingi diri kita, dengan orang-orang yang imannya bertumbuh. Ketika kita lemah, ketika kita gentar, sekali lagi, kita perlu kelilingi diri kita, bukan dengan berita, bukan dengan Whatsapp, tapi kita perlu kelilingi diri kita, dengan teman-teman yang imannya bertumbuh. Bahkan ketika Yesus hendak membangkitkan seorang anak perempuan, kepala rumah ibadat, yaitu Gairus, orang mentertawakan, anak ini udah mati, gak mungkin bisa disembuhkan, gak mungkin bisa dibangkitkan, tapi justru Yesus, membawa tiga murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yesus Jakobus dan Yohanes. Betapa rendah hatinya Yesus, bahwa dia, bahwa dia sebagai seorang yang sempurna, dia memberi teladan kepada kita semua, untuk kita harus kelilingi diri kita, dengan orang-orang yang penuh dengan iman. Yang mengerti katakan amin. Satu Korintus pasal 15 E 33, Firman Tuhan berkata, Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan, berasal dari bahasa Arab, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu Aklak, katakan Aklak 321, Aklak itu arti tabiat, Aklak itu arti tingkah laku, jadi tingkah laku kita rusak, tabiat kita rusak, kebiasaan kita rusak, bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak tabiat kita, justru yang merusak tabiat kita, karena pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu, apakah orang di sebelah saya ini positif atau negatif. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari mana saya tahu, apakah teman-teman saya ini negatif atau positif. Gampang dengan melihat, apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah, atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Sekali lagi, dari mana saya tahu, teman saya ini negatif atau positif, gampang. Dengan melihat, apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah, atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin sakit-sakitan, kalau hari ini kita makin hutang sana, hutang sini, kalau hari ini kita makin sering jatuh dalam dosa, kalau hari ini kita gak lagi berprestasi dalam pekerjaan kita, atau studi, kalau hari ini kita gak lagi dekat sama keluarga, kalau hari ini kita gak lagi berjalan dalam kesucian, saya bisa pastikan teman-temanmu adalah teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini kita makin hidup suci, kalau hari ini perkataan kita membangun, kalau hari ini kita makin sehat, kalau hari ini kita makin suka saving, nabung, kalau hari ini kita makin berprestasi dalam pekerjaan dan studi kita, saya bisa pastikan teman-teman kita adalah teman-teman yang positif. Sebab orang di sebelah kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan apa saja. Yang menjadi pertanyaan saya tolong dianalisa, dari mulai tahun lalu, bulan Oktober 2018, sampai hari ini Oktober 2019, apakah kasihmu bertambah-tambah, atau kasihmu berkurang-kurang? Yang menjadi pertanyaan saya tolong dianalisa, dari dua tahun yang lalu, Oktober 2017, sampai Oktober 2019 ini, apakah penguasaan dirimu bertambah-tambah, atau berkurang-kurang? Kalau hari ini kita udah gak punya lagi self-defense, sumbu pendek, gampang emosional, kalau hari ini kita udah gak lagi gak setia, kalau hari ini kita udah lagi gak panjang sabar, kalau hari ini kita udah gak lagi murah hati, saya bisa pastikan, orang di sekelilingmu adalah orang-orang negatif. Sebab orang di sebelah kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan apa saja. Saya juga teringat dengan perumpamaan tentang lima talenta, dua talenta, dan satu talenta. Dalam Matius 25 diceritakan ada satu orang Tuhan, memiliki tiga orang hamba. Hamba yang pertama diberikan lima talenta, hamba yang kedua diberikan dua talenta, dan hamba yang terakhir diberikan satu talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya, lalu hamba yang punya lima talenta itu mengembangkannya, menjalankannya, dan kemudian berkembangkan enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Hamba yang punya satu talenta coba menjalankannya gagal. Akhirnya dia mulai pesimis terhadap hidupnya. Dia mulai komplain kepada pemimpinnya, kenapa temanku diberi lima, kenapa temanku diberi dua, sedangkan aku cuma diberi satu.